Oke teman-teman kita akan bikin iklan di Google Ads kita mau mengiklankan landing page ini jadi tujuannya untuk menjaring kontak ya jadi ketika dia melakukan penelusuran di Google kemudian muncul iklannya lalu dia landing di sini di landing page ini kemudian dia mengklik tombol ini lalu saya akan kasih dia form seperti ini lalu dia mengisikan datanya lalu ketika dikirim nah data ini akan disimpan di email saya jadi ditampung di email admin admin BBO gitu ya admin saya nah selanjutnya nanti akan kita kirim materi videonya nah selanjutnya baru kita lakukan penawaran untuk jadi member di member area gitu kira-kira oke kita langsung ke Google Ads nya kita login kemudian kita buat kampanye baru nah kemudian kita tunggu lalu saya pilih yang ini trafik ke situs oke lalu saya pilih yang penelusuran lalu kita lanjutkan kemudian ini kita kasih link situs kita tapi bukan yang landing page tadi ya oke kita lanjutkan saya tunggu dulu dia melakukan pengecekan Anda sudah memiliki kampanye tersimpan membuat kampanye baru akan menghapus draft Anda nggak apa-apa kita mulai baru oke nah ini untuk nama kampanye nya saya kasih kirim materi gratis ya oke oke untuk yang ini biar kayak gini aja serta kan partner penelusuran Google Google yaudah kita pakai kemudian untuk penargetan lokasi kita coba cek dulu Google Trend Google Trend Google Trend nah Google Trend ini untuk nyari lokasi teman-teman kalau saya biasanya sih oke oke kita coba jangan belajar ini deh wordpress wordpress untuk pemula coba ya oke kita tunggu dulu oh nggak ada coba membuat website karena yang saya iklankan itu membership belajar wordpress jadi ada hubungannya dengan website kita coba tunggu dulu ya oke tuh Nusa Tenggara Timur yang lagi pengen belajar nah ini query nah ini bisa teman-teman ambil nih langkah-langkah membuat website seru banget ya oke kita ini teman-teman bisa langsung download ya ini tombol download oke kemudian setelah kita dapat lokasi kita kasih aja Nusa Tenggara Timur ya masukkan lokasi lain masukkan lokasi lain Nusa Tenggara Timur mana ada nggak nah kita pilih yang provinsi ya targetkan kemudian Sulawesi Utara Sulawesi Utara mana mana oke targetkan kemudian daerah istimewa Yogyakarta ini orang Yogyakarta mau belajar website juga ya gitu ya panjangan nih ada 23 juta Maluku sama Kalimantan Tengah kita kita masukkan Maluku coba kalau teman-teman nggak pakai Google Trend nggak tahu ya Maluku sama Kalimantan Tengah eh Kalimantan Tengah Tengah Kalimantan Tengah oke selanjutnya kebawah nah untuk bahasa biarkan seperti ini untuk audience saya nggak pakai audience biarkan aja kayak gitu nah untuk anggaran rata-rata harian saya pakai 50 ribu kemudian konversi saya pilih klik ya tetapkan batas bit per klik maksimal oke maksimal saya pakai 500 deh 500 rupiah ya oke nah selanjutnya kita simpan dan lanjutkan oke oke kita tunggu dulu teman-teman oh ya Google Trend ini teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan SEO juga ya teman-teman ya jadi kita bisa tahu nih query terkait nah ini untuk query terkait nih kata kuncinya nih nanti ini akan 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 kita gunakan untuk pada saat ini ya apa kata kunci nantikan di di kampanye ini kan nanti ada kita mengisikan kata kunci nah kita ambil dari sini kita download aja ya biar nggak bingung oh kita taruh di dokumen aja coba kita kasih nama kata kunci Google Trend ya nah selanjutnya untuk grup iklan kita pakai grup iklan coba kasih kirim materi gratis gitu ya temukan kata kunci yang relevan untuk menjelaskan apa yang Anda iklankan di grup iklan ini oke jadi ininya saya mau ubah kesini ya nah untuk disini kita ganti kayak gini ya teman-teman wishlist 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 membership ini dia udah ini ya kita buka dulu kata kuncinya dia udah ngisi kata kunci secara otomatis gitu direkomendasikan sama Google nya cuman kita hajar lagi nih kita kasih lagi nih oh jasa kita bukan jasa ya ini jasa kita hilangkan apa lagi nih ini kita hilangkan jualan sendiri gratis dari nol oke udah nih kita copy semua kita pindahin dulu ke ini nih ke notepad pindahkan dulu ke notepad nah supaya dia enak kita ngeditnya teman-teman nah gitu ya nah gitu ya kemana nih oke setelah itu kita blok semua lalu kita copy lalu kita taruh disini nih teman-teman website gratis website gratis kita tambahkan kita tambahkan aja ya oke ini kita hapus juga jadi perharinya itu saya bayar sekitar seribu lima ratus perkiraan ya seribu lima ratus kemudian kliknya 14 klik perhari itu perkiraan doang tuh kalau enggak coba kita hapus aja nih yang direkomendasikan yang direkomendasikan sama google kita hapus kata kuncinya kita pakai kata kunci dari ini tadi dari google trend dari google trend kita justru malah dikasih 3 klik teman-teman dikasih 3 klik jadi kita pakai aja ya google nya marah kita cuma dikasih 3 klik perkiraan oke kemudian kata kunci kunci pencocokan luas gata kunci pencocokan frasa gata kunci pencocokan persis oh iya teman-teman saya lupa disininya nih dikasih kayak gini nih ada petunjuknya tuh teman-teman kita pakai dia yang coba kita ini dulu nah ini emang nah ini emang makan waktu ya teman-teman ya cuman maunya google tuh kalau kita mau ngincer yang persis jadi persis kayak gini gitu kata kuncinya jadi ketika nggak mirip nggak mirip persis dengan kata kunci ini iklan kita tidak akan ditampilkan gitu jadi kita pakai aja wah ini makan waktu sih hai membership WP member nggak papa ini kan direkomendasikan sama si Google Ads nya pakai aja habis tapi yang ini display case ini maksudnya apa nih enggak masuk ya places case hingga masuk nih web domain masuklah Hai start website masuklah ya wishlist member nggak masuk Oke kemudian di ujungnya juga dikasih teman-teman nah dikasih kayak gini ya Hai gitu kira-kira Hai kata si Google Ads nya begitu petunjuknya Hai kita bener-bener mirip gitu ya Hai keng Hai keng Hai oh Hai keng Hai kita tunggu ya temen-temennya ini harus Latin banget ini PR banget sih sebenarnya Oke 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 Wow masih banyak ternyata Oke 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 3 Wow masih banyak banget Saya pengen yang benar-benar mirip gitu Oke selanjutnya kita copy semua Lalu kita pindahin ke sini Kita coba lihat Wow Biaya perharinya Cuma 355 rupiah Tapi kliknya cuman dapet Kemungkinan trafik rendah periksa setelan penergetan kampanye Anda Untuk mengatasi ini Wah kita udah capek-capek ya Ini bikin kayak gini Oke Kita per Berberi kata kunci deh Saat ini Ganti kata kunci saat ini dengan kata kunci yang terkait Kita coba Jadi ternyata dia Menganalisa dulu Dari link yang akan kita jadikan landing page itu Kemudian Dia nyari kata kunci yang kira-kira Ada disitu Oke ini 8 klik kita dapat Perhari Biaya perharinya 1000 Ini jasa pembuatan Kalau nggak ada kita nggak pakai Kita pakai yang ini tadi Ini udah capek-capek kita giniin ya teman-teman Ini nggak apa-apa Ikutin aja maunya si Google Cara Oke kita copy lagi Kita Masukkan ke sini Teman-teman Oke nggak nambah ya Kita tetap dapat segitu Nih Kucing saya nih 8 klik perhari Oke nggak apa-apa Atau Kita Jangan pakai beat deh Kita back dulu Masa kita cuma dapat 8 klik perhari Kasian banget kan Kita ke bawah Ini strategi beatnya Ini jangan ditetapkan ya Kita naikin Coba dia jadi 1000 Eh 10.000 itu mah Kita pakai 1000 Simpan dan lanjutkan Nah kita dapat 12 klik nih Kalau kita naikin Oke kita simpan Oke URL final Nah ini URL final Kita isi dengan Ini ya Kirim materi gratis Ini ujungnya Nah Begitu Oke ini kenapa katanya Gunakan Https jika memungkinkan Oke Saya tadi udah install SSL nya Cuman memang belum Aktif gitu Jadi tunggu aja om google ya Oke kemudian kita langsung Ke judul ya Teman-teman Nah perhatikan disininya nih Teman-teman Oke kita kasih Apa namanya Sambil kita lihat landing page nya Untuk gambaran ya Cara membuat website sendiri Dalam 7 langkah mudah Oke Kita coba Kita close aja dulu Ini ya Cara Membuat Website Sendiri Dengan 7 Langkah mudah Langkah mudah gitu ya Oke Oke nanti Jadi Jadinya kayak gini nih Cara membuat website sendiri Dengan 7 langkah mudah Terus Belajar WordPress Untuk Pemula Gitu ya Ini kan Berarti dia ada Kata kunci populer ya Kemudian Kemudian Panduan Membuat Website Gratis Gitu ya Dia jangan lebih dari 30 karakter Teman 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 Terus ke bawah lagi Tutorial Membuat Website Oke Tambahkan judul lainnya Buat judul yang lebih unik Oke Dengan 7 langkah mudah Belajar Pemula Panduan Membuat website Gratis Video Belajar Membuat Website Tutorial Tutorial Membuat website Ini ada Judul lainnya Kemudian Belajar Cara bikin Tadi ya Cara bikin Website Dengan mudah Gitu ya Ini lebih dari 30 karakter Gak apa-apa Coba Oke Kalau enggak Kita balik ya Cara mudah Bikin website Gitu Oke Terus Cocok Untuk Pemula Gitu ya Oke Dia ada Centang Centang Nah Selanjutnya Kita ke Oh ini masih ada Satu Indikasi Terus aja Teman-teman ya Kalau dia Masih Ngasih Kita pake Disininya Website Terus Supaya Website Website itu kan Populer Kata kunci Populer Oke Nah Dia jadi gini Video belajar Membuat website Belajar WordPress Untuk pemula Jadi dia ketuker-tuker Gitu Teman-teman Nah Selanjutnya Kita buat Deskripsinya Kami kirim Video Materi Belajar Oh Dapatkan Panduan Belajar WordPress Gratis Dapatkan Video Panduan Belajar WordPress Gratis Untuk Pemula Gitu ya Terus Kemudian Mudah Diikuti Gitu ya Ini apa Sih Mudah Diikuti Meski Anda Belum Pernah Mem Buat Website Sebelumnya Oke Terus kita tambah lagi Deskripsinya Selanjutnya Video Video Tujuh Langkah Membuat Website Dengan WordPress Terus kita kasih Gini deh Gratis Gitu ya Terus Hanya Untuk Hari Ini Gitu ya Dapatkan Video Materi Belajar Membuat Website Dengan WordPress Gratis Gratis Pas 90 karakter Oke Kita lihat Coba judulnya Ada berapa Oh udah banyak banget ya Judulnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Jadi disini Minimalnya Ada Lima Satu lagi ya Oh Udah maksimal Berarti maksimal Dikasih Empat Deskripsi Oke Kemudian Kita simpan Kita review lagi Ke atas dulu ya Oke Ini centang 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 Yang ininya Gak apa-apa Ini untuk di Mobile Atau di handphone Tampilannya nanti Kayak gini Iklannya Kalau di laptop Tampilannya Akan kayak gini Oke Kita Simpan Sebentar Tapi saya masih Ini tadi Kita klik aja Selesai Masih Belum Ini sama Masih belum Srok sama Biaya iklannya Tadi ya Kita coba Masa cuma Dapat 12 klik Per hari Teman-teman Anggaran Hariannya Oke Biaya per hari 5.000 Jadi dengan 5.000 Kita dapat 12 klik Gitu kali ya Oke Yaudah deh Kita coba aja Kita coba Siapa tahu Ngena Gitu ya Oke Ini minimal Disuruh bikin Tiga Tiga Iklan Iklan Teman-teman Oke ininya Sama Kita pakai ini Jadi nanti Di antara Ketiga iklan ini Dari grup iklan ini Jadi Jadi campaign Terus Ada grup Dari Jadi satu campaign Itu bisa Beberapa Grup iklan Gitu ya Nah di grup iklan ini Kita bisa bikin Beberapa Iklan Gitu teman-teman Kira-kira Nah nanti Kita lihat nih Kinerja dari Tiga iklan ini Jadi saya bikin Tiga iklan aja Tiga iklan ini Mana yang Kinerjanya bagus B-nya rendah Nah itu nanti Yang saya pilih Yang lainnya Saya matikan Oke Kita coba lagi Dapatkan gratis Cara Dapatkan gratis Gitu aja deh Dapatkan gratis Belajar Bikin Website Sendiri 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 Nah kita coba Cek yang Dari Google Trend Tadi ya Teman-teman Nih Ada langkah-langkah Kita coba Copy Kita bisa pakai Disini Oke Gitu Kemudian Kita lihat lagi Cara Membuat Website D Ini Oke Kita Hapus aja Caranya Kita Pause dulu ya Oke Kemudian Kita pakai Langkah-langkah Cara membuat Website Bisnis Kita pakai Website Pribadi Coba ya Oke Populer Ternyata Kata kunci Itu Kita scroll Kebawah Website Dari Nol Oke Terus Harga Membuat Tutorial Membuat Nih Tutorial Dia belum Cantang Teman-teman Ini C nya Kita kasih Capital M nya Juga L nya Juga Belajar Blog WordPress Gitu ya Tuh Judul Lainnya Membuat Blog Oke Lebih Unik Oke Kata gratis Kita Taruh Disitu Ya Disini Kita Kasih Pemula Terus Oh iya Belajar Blog Online Dotcom Oke ya Kata gratis Itu ya Pemula Gratis Kata Video Video Oke Oke Sini nya Kasih Untuk Biar Lebih Enak Oke Selanjutnya Kita langsung Ke Deskripsi Lagi Membuat Blog Dan Website Dengan Mudah Dengan Dengan Mudah Hanya Dengan Mudah Dalam Hitungan Hari Dalam Hitungan Jam Siapapun Bisa Membuat Website Dengan Wordpress Tanpa Skill HTML CSS Dan lain-lain Gitu Tambahkan Deskripsi Buat Website Pertama Anda Dengan Mudah Dalam Dalam Tujuh Langkah Eh Dengan Dengan Tujuh Langkah Mudah Gitu Maksudnya Tambahkan Lagi Gratis Materi Video Belajar Membuat Sebuah Website Dengan CMS Wordpress Nah Gitu Kira-kira Selanjutnya Kita Klik Selesai Nah Jadi Tampilannya Kayak gini Nanti Teman-teman Oke Kita bikin Iklan Baru Lagi Masih Sama Kesini Kita Copy Lagi Aja Nah Taruh Disitu Selanjutnya Disini Kita Harus Kreatif Teman-teman Kan Ini Landing Page Belajar Membuat Website Dengan Wordpress Terus Kebawah Bisa Dipelajari Hanya Dalam 7 hari Anda Bisa Menutukan Desain Akses Penuh Mudah Diberasikan Banyak Plugin Gratis Oke Oke Membuat Website Dengan Dengan Nama Domain Domain I Dengan Nama Nama Domain Sendiri Gitu Terus Kata-kata Gratis Jangan Lupa Terus Habis Kata-kata Gratis Kita Kasih Wordpress Gitu Ya Terus Untuk Bisnis Online Eh Terus Membuat Blog Dengan Wordpress Membuat Membaut Membuat Website Tanpa Moding Oke Buat Website Sendiri Dalam Hitungan Jam Eh Buat Website Sendiri Gitu Terus Belajar Wordpress Kata Kata Kunci Populernya Tidak Ada Teman Teman Coba Materi Video Gratis Gitu Ya Tutorial 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 Membuat Web Oke Selanjutnya Deskripsi Membuat Website Send Membuat Website Dengan Nama Nama Domain Sendiri Domain Sendiri Dengan Tujuh Langkah Mudah Terus Apalagi Ya Mudah Dipahami Dan Dipelajari Jari Gitu Ya Terus Oh Iya Kata-kata Jaminan Ya Saya Lupa Di Sini Ya Dijamin Di Dijamin 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 Bisa Buat Website Gitu Gitu Garansi Bisa Membuat Website Satu lagi Ya Gratis Panduan Membuat Website Dengan Menggunakan WordPress Garansi Garansi Bisa Membuat Website Dalam Hitungan Jam Gitu Ya Oke Selanjutnya Selesai Sudah Ada Tiga Iklan Kemudian Kita Simpan Dan Lanjutkan Oke Nah Estimasi Hariannya Kita Dikasih 13 Klik Biaya Estimasi Hariannya 5 Rupiah Sedangkan Perharinya 50 Rupiah Kemudian Nah Ininya Kita Targetkan Kita targetkan Kesini Strategi Bidding Maksimal Klik Ini Kata dia Harus Pakai Ekstensi Iklan Oke Kita Kasih Ya Ekstensi Iklan Dimana Mana Ekstensi Nah Kita Pakai Yang Panggilan Aja Ke Nomor Handphone Kita Coba Lihat Perhatikan Jauhnya Dulu Nah Jadi Begini Nantinya Oke Langsung Simpan Dan Lanjutkan Nah Oke 13 Klik Perhari Siapa Tahu Nanti Ininya ROI Istilahnya Jadi Kalau Yang Ngeklik 13 Kalau 13 Nya Itu Daftar Kesini Jadi Dia Ngeklik Ini Ngeklik Tombol Ini Kemudian Dia Mengisikan Datanya Oke Jadi Yang Misalkan Yang Mengklik Ikan Itu Ada 13 Kemudian Yang Sampai Kesini Itu Ada 13 Berarti Berarti Keren Dari Ininya Keren Dari Landing Page Gitu Teman Oke Selanjutnya Kita Coba Simpan Dan Lanjutkan Selanjutnya Simpan Dan Lanjutkan Jadi Kata kuncinya Ada 43 Iklannya Ada 3 Oke Kemudian Kita Publikasikan Nah Nanti Supaya Direview Nah Sampai Disini Ini Sedang Direview Ya Oke Jadi Lagi Direview Sama Pihak Google Ini Dia Kata Kuncinya Pencocokan Luas Pencocokan Luas Oke Tidak Masalah Karena Kalau kita Pilih Yang terperinci Tadi itu Menggunakan Kurung Yang tadi Kita Dapat Kliknya Cuma Dikit Tidak Tidak Apa Ya Oke Jadi Contoh Iklannya Kayak Gini Kita Coba Lihat Mana Oke Back Nah Ini Salah Satu Contoh Iklannya Teman Teman Oke Nanti Kayak Gini Terus Next Cara Membuat Website Sendiri Dengan 7 Langkah Mudah Terus Membuat Website Dengan Nama Domain Sendiri Gratis Membuat Website Dengan Nama Domain Sendiri Dengan 7 Langkah Mudah Mudah Dipahami Dan Dipelajari Oke Oke Sudah Nanti Kita tunggu Review Nanti Kita Tinggal Lihat Hasilnya Gitu Kira-kira Cara Untuk Pasang Iklan Di Google Ads Jadi Pertama Itu Teman Teman Bikin Landing Page Kemudian Bikin Materinya Di Kita Ngasih Sesuatu Yang Gratis Gitu Ke Orang Tapi Tuker Dengan Kontaknya Dia Nanti Kontaknya Dia Kita Kumpulin Di Email Selanjutnya Kita Udah Kita Tinggal Ngiklan Lagi Ke Dia Jadi Istilahnya Kita Ngumpulin Ikan Dulu Dalam Satu Kolam Nanti Kalau Sudah Ikan Terkumpul Satu Kolam Yaudah Kita Enak Tinggal Ngasih Makannya Gitu Nah Makannya Dengan Produk Oke Itu Aja Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya